Intro Nampak tilas jejak meluhur Dipersembahkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Cirebon sebagai sebuah wilayah kultural Yang memiliki akulturasi berbagai kekayaan, budaya, dan peninggalan sejarah Telah menjadi tujuan objek wisata religi Saya selaku Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon Mengajak masyarakat dan wisatawan untuk mengunjungi keunikan daya tarik dan wisata religi Dalam rangka menjunjung tinggi nilai leluhur yang ada di Kabupaten Cirebon Dengan berpikir kerangka langkah demi kemajuan keharifan lokal Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon Mengadakan sebuah acara Nampak tilas jejak leluhur Sebagai penerus generasi dapat meneladani nilai-nilai leluhur di Kabupaten Cirebon khususnya dan Indonesia Nusantara pada umumnya Kabupaten Cirebon Katon Kita berada di Balong Biru Patilasan Baku Sangkan dengan Nyai Hendang Gelis Nah yang sesungguhnya bahwa kawasan ini sampai nyambung ke Bukit Cimandung Gunung Sangat Nah untuk lebih jelasan kita bertemu dengan Juru Kunci dari Balong Biru Assalamualaikum Waalaikumsalam Kami dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Dalam rangka Nampak tilas jejak leluhur Ingin mengetahui bahwa seluk-beluk Gunung Cangak ini apa saja sejarahnya Balong Biru merupakan salah satu perjalanan atau kawasan Raja Walang Sumusang sebelum bertemu dengan Seh Nukyatu adalah Seh Dulu Kalki Sebelum itu Raja Walang Sumusang bertemu dengan Pangeran Sangyang Bango Pangeran Sangyang Bango itu Bertemunya di puncak Gunung Cangak Nah Pangeran Sangyang Bango itu ngasih senjata warna tiga Yang pertama itu piring panjang Yang kedua pendil sewu Yang ketiga bendek Filosofinya apa tuh dari mulai piring panjang Pendil dengan Bendek Ya bendek Kalau piring panjang itu artinya cukup lauk dan sandang pangan Oh cukup lauk sandang pangan Kalau pendil sewunya itu berupa nasi kuning Dimakan 23 negara itu gak pernah habis Filosofinya apa filosofinya Filosofinya itu jadi kalau itu kalau ini apa namanya tuh Pendil sewu itu bisa mencukupi warga warga-warga gitu Yang terakhir nanti Bendek itu Bendek apa Bendek itu mengeluarkan air jernih bisa membimbingkan musuh Dari tiga cakra tersebut apa kira-kira yang bisa diterjemahkan pak Sebagian tantangan kita menjelaskan Piring panjang itu memang betul Jadi kita filosofinya Dengan mempunyai milik panjang itu kita cukup Sandang pangannya seperti itu Yang kedua pendilis saya butan suruh untuk masak pak Jadi katanya filosofinya kalau masak disitu Istilah bisa mencukupi masyarakat pada umumnya Tapi pada dasarnya kita sebagai tuan rumah Wajib memuliakan tamu Dengan cara seperti itu Dan yang terakhir adalah bendek atau bareng Bareng itu adalah alat uwar-uwar Tong-tong-tong seperti itu bisa keluar memberikan informasi Tetapi juga dari bunyi itu mengeluarkan gelombang Yang bisa mungkin memakan antelium Bahkan mengusul berbagai macam Hal yang negatif seperti itu barang-barang Apa dikatakan balong biru pak juru kunci Kalau balong biru itu Sebenarnya enggak biru ini balongnya ya Cuma kiasan aja Apa itu? Dulunya itu namanya balong cemandung Oh balong cemandung Iya dulunya Karena itu yang mandinya itu Ini anaknya raja jadi Ini memang balong biru Punya arti jangan sampai keliru Filosofinya Filosofinya Jangan sampai keliru Jangan sampai keliru apanya itu? Ya maksudnya Seperti kita punya istri Jangan dong yang lain gitu Punya orang gitu Oh ya Maksudnya selingkuh gitu ya Mungkin kalau berjalan ke sini Jangan sampai keliru tujuannya Ya Barangkali sebetulnya Ya begitu ya pak Pemirsa ini kami tarik kesimpulan bahwa Mbak Kucerbon atau dikatakannya Pangeran Walang Sungsang Betul ya Dulu namanya Pangeran Walang Sungsang Beliau itu lahir dari rahim ibu Subanglarang Subanglarang muridnya dari Seh Kuro yang di Kerawang Nah kemudian Dipersunting oleh Prabu Siliwangi Nah Prabu Siliwangi Lahirnya tiga orang tersebut Yaitu Pangeran Walang Sungsang Putrinya Rara Santang Yang terakhir Pian Santang Nah ini Cikal bakal Yang namanya Mbak Kucerbon itu Pangeran Walang Sungsang Nah ketika dalam pencarian Keilmuannya Untuk lebih mendalami Beliau itu Pernah Singgah Atau di Gunung Cangak Atau Cimandung Seiring berjalannya waktu Beliau Itu Alhamdulillah Dapat petunjuk Nah kurang lebih petunjuknya Bertemu dengan Sang Yang Bango Nah dalam Pertemuan di Gunung Cangak ini Sang Yang Bango Dapat petunjuk bahwa Bagaimana untuk Memperdalam keilmuannya Diberikan lah Semacamnya Katakanlah Tiga pusaka Yaitu Satu piring panjang Kedua Pendil sewu Yang mengeluarkan Air jernih Ya Ketiga Bende Atau bareng Atau bareng Nah Diberikan lah Sebuah petunjuk Oleh Sang Yang Bango Agar Ketika mau ingin Memperdalam ilmu Keagaman Islam Sampailah Ke Seh Nurjati Atau Seh Gatul Kapi Karena dulu ini Kawasannya Katakanlah Hutan dan Kesananya Laut Ini yang terakhir Kali Kita berkunjung Di Balong Biru Patilasanya Dari Pangeran Walang Sung Sang Akan menjadi Bakul Cerbon Dan Sang Yang Bango Begitu juga Ini ada Balong Yang Tentunya Bisa Untuk Pemandian Dari Siapa Yang Perempuannya Yang Perempuannya Yang Nanggelis Sering kesini Dan Nara Santan Konon Jalan ceritanya Supaya untuk Lebih jelas Mangga Juru Kunci Pak Darso Tolong Ceritakan Sekurit dari Sejarah Tersebut Kalau Balong Biru Berbakang Ini salah satu Tempat Pemandian Atau Perjalanan Barang Raja Malang Sungang Dini Nabi Selanjutnya Santan Nah Ini namanya Batu Pedadaran Atau Batu Jadi Diri Sejarahnya Itu Waktu Waktu Balakan Tentara Prabu Sriwangi Diutus Oleh Rajanya Suruh Menghadang Raja Walang Sung Supaya Jangan Naik Ke Pucat Bum Canak Bertemu Dengan Sang Yang Bango Tersebut Berbagai Kalangan Ada Jin Ada Saya Tepuk Berbagai Kalangan Menghadang Raja Malang Sungang Tersebut Berkelahi Karena Ilmunya Lebih tinggi Dari Raja Malang Sungang Kalah Tentara Kalah Semua Tersebut Balah Tentara Kalah Mau Disuruh Pulang Ke Pejajaran Tapi Balah Tentaranya Tidak Mau Takut Dimarahin Kena Sangsi Makanya Dia Diam Disini Kata Raja Walang Susang Ya Udah Kalau Kamu Mau Disini Mangga Mencubikan Badang Dulu Di Balong Biru Pas Habis Mandi Kemudian Dia Angkat Babi Ini Cuman Waktu Raja Walang Susang Menerangkan Itu Sebagian Atau Menasihati Menasihati Itu Ya Ini Gak Dianggap Jadi Kata Raja Walang Misalnya Itu Saya Ini Bicara Panjang Lebar Tapi Gak Dianggap Seperti Binatang Jadilah Sekor Binatang Kera 41 ekor Jumlahnya 41 ekor Monyet Pemirsa Ternyata Ada Cerita Menarik Disini Katakanlah Sebagai Perwujudan Atau Personifikasi Dari Simbolik Tersebut Ketika Seseorang Dinasehati Yang Tidak Nurut Kepada Yang Baik Dan Benar Akhirnya Kena Tulahnya Kena Akibatnya Akhirnya Menjelma Jadi Seorang Menjadi Monyet Pas itu Angkat batu ini Kalau kita Gak yakin Batu ini Gak mau diangkat Nah Waktu Dulunya Kayak gitu Sampai sekarang Juga Masih ada Pernah Kejadian Saya coba ya Saya coba ya Program Napaktilas Dajak Leluhur Ini Tidak Lain Tidak Bukan Kami Mengajak Dalam Rangka Wisata Religi Sesungguhnya Rasulullah Sendiri Sudah Memberikan Sebuah Petua Nasihat Orang Cerdas Itu Ada Dua Satu Orang Yang Mengingatkan Kematian Yang Kedua Bagaimana Orang Tersebut Mempersiapkan Untuk Kematian Itu Jadi Tidak Ada Salahnya Apabila Kami Melakukan Napaktilas Dajak Leluhur Sebagai Saurita Ladan Untuk Kita Semua Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Napaktilas Dijak Meluhur Dipersembahkan oleh Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Cirebon Umbil Dijak Ladan Kerem H